bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi dengan saya di episode ke 8 note video di episode ini kita akan membahas tentang cara membuat transisi zoom in atau out seperti ini oke langsung saja nah disini kita udah di note video dan kalau kalian nonton episode sebelumnya itu kalian akan lihat tampilannya itu gak seperti ini ya ya kan saya udah lama ya gak lanjutin series ini jadi sekarang note video itu udah banyak mengalami updatean jadi tampilannya udah rada berubah ya bukan tampilannya aja tapi fiturnya juga udah makin kece lah ya nah kembali ke awal yaitu kita akan membuat transisi zoom in atau out nah di video ini kita akan membahas 2 kasus kasus yang pertama yaitu ketika kalian memiliki clip atau footage yang durasinya itu lumayan panjang dan kasus kedua yaitu ketika clip kalian itu durasinya pendek nah oke apa perbedaannya kita langsung aja ya praktekin disini saya akan bahas kasus yang pertama dulu disini saya udah susun clipnya disini saya memiliki 3 clip gimana masing-masing clipnya itu memiliki durasi 2 detik nah jadi keseluruhannya ada 6 detik ya nah disini saya udah atur jadi seperti ini nah disini kita akan lihat saya akan memasukkan transisi di setiap pergantian clipnya jadi disini ada transisi terus disini juga akan ada transisi oke simple banget ya nah disini kita akan pakai transisi zoom in dan out untuk project settingnya disini saya pakai frame rate 30fps untuk clipnya kalau kalian mau juga pakai disitu ada di link deskripsi disitu berbentuk rar ya guys ya jadi untuk menggunainya kalian harus mengekstrak terlebih dahulu saya yakin kalian udah pada bisa mengekstrak mulai ya nah disini kita akan masuk ke buatan transisinya nah untuk membuat transisinya disini kita akan menggunakan yang namanya itu adjustment clip apa itu nah disini kita bisa tekan tambah disini nah disini ada yang namanya adjustment layer ya guys ya nah disini fitur terbaru ya jadi kita bisa pilih ini nah setelah kita masukin adjustment layernya kita bisa preview lagi route yang disini ini namanya route ya guys ya nah disini kita bisa lihat kalau timeline yang tidak terbuka kalian pastikan tekan yang ini dulu nah biar timeline yang kelihatan disini kita akan membuat adjustment clipnya ini akan ada di atas video yang awal sekali atau yang pertama ini jadi saya akan geser ini ke kanan seperti ini sampai ke dua ya kita kembali lagi ke route nah seperti itu biar lebih fokus saya akan ini ke atasin oke nah dis adjustment ini saya akan durasinya akan saya samakan dengan video pertama itu jadi saya akan kurangin durasinya seperti ini oke pastikan magnetnya itu ya guys ya nyalah ya biar dia itu snapping seperti itu nah jika udah sama seperti itu adjustment clipnya ini akan menjadi transisi kita oke gimana modelnya jadi kita jika kita udah buat adjustment clip jika kita seleksi itu di bagian inspector disitu akan ada langsung transform nah di bagian transform nah inilah yang kita mainin tapi sebelum kita mainin kita ke video yang awal dulu yang ini nah kita seleksi terus di bagian more disini ada more nah disini ada yang namanya link to oke link to atau nyambunginya kemana nah disini kita pilih itu yang kita ganti nonnya menjadi adjustment layer oke apa maksudnya jadi misalnya kalau kita mengubah apapun di adjustment layer di bagian transformnya itu nah itu akan mempengaruhi video yang udah kita link kan tadi oke yang video yang ini ya jadi misalnya saya akan thumbnailnya akan jadi seperti ini biar keliatan oke misalnya saya saya kan seleksi adjustment ya nah saya scale nya itu saya kecilin nah jika kalian bisa lihat di monitor itu gak berubah kenapa gak berubah itu saya gak tau kenapa itu ngebug atau gimana tapi kalau mau mempreview nya kita bisa tekan dulu play nah nanti akan berubah ya nah jadi misalnya kita tadi scale nya kita ubah maka videonya itu scale nya juga akan ikut berubah padahal yang kita ubah itu kan adjustment clip ya guys ya adjustment layer nah bukan di videonya oke jadi misalnya posisi nya juga kita ubah misalnya kita geser nah kita bisa lihat dulu nah itu akan tergeser oke seperti itu ya nah disini saya akan reset dari scale nya posisi nya juga saya reset oke disini karena kita akan membuat transisi zoom berarti disitu akan kita mainin adalah model scale dan disitu akan kita animasikan oke untuk animasinya disini saya akan memulai yaitu dari frame ke 30 atau detik ke 1 oke jadi saya akan seleksi di adjustment clip nya di bagian scale nya nah disini kita bisa pilih keyframe kita tambahin keyframe disini kita aktifin nah keyframe awal tetap disini gak ada masalah nah kita geser dulu ke kanan sedikit nah kita atur dulu misalnya segini dulu ya gak penting frame keberapa nah kita geser dulu ke kanan sedikit terus saya akan zoom saya akan zoom seperti ini mungkin sekitar 1,8an nah seperti itu nah jika kita lihat nah kita play oke dia itu akan ngezoom seperti itu ya datar aja nah karena kita belum mengaktifkan menganimasikan kurva editor nya nah tapi sebelum kita menganimasi modeling kurva editor nya nah disini kita keyframe yang kedua ini saya akan geser mentokin paling kanan kalian bisa lihat di timeline kita akan geser ini kita tahan terus geser aja ke kanan oke sampai dia itu gak bisa kegeser lagi nah kalian bisa lihat fokus di timeline disitu nah itu titik keyframe nya sudah seperti itu ya sampai seperti itu nah jika sudah kita masuk ke kurva editor disini kita masuk nah kita seleksi kurva nya terus disini kita akan saya akan pilih yang ini yang 4 dari atas ya yang kesini saya akan pilih modelnya itu easy in oke jadi bentuknya seperti itu kenapa bentuk seperti itu karena dia itu saya akan menganimasikan dia itu dari melambat terlebih dahulu nah ini kan modelnya lambat terus nanti dia akan melaju oke di bagian akhir dia akan melaju nah seperti itu ya nah kita akan kembali seleksi bagian root oke nah coba kita play saya akan play dari sini oke seperti itu ya nah disini biar dia itu lebih kelihatan smooth disitu kita bisa mengaktifkan yang namanya motion blur nah untuk mengaktifkan motion blur kita pilih video yang awalnya nah disitu ada yang namanya motion blur pastikan blur nya kalian buka nah kalian aktifkan motion blur nya nah nanti setiap ada pergerakan dia itu akan ada ngeblur-ngeblur nya gitu guys ya kita bisa lihat nah seperti itu ya jadi ada ngeblur nya seperti itu jadi kelihatan lebih smooth oke lanjut disitu kita akan ke clip yang kedua yang disini nah seperti yang di awal kita akan menambahkan adjustment layer terlebih dahulu kita akan tambah adjustment layer nah kita kembali ke root kita akan durasinya kita samain dengan video kedua kita nah seperti itu jika udah sama disitu saya biar lebih jelas enaknya kita akan geser ini ke kanan seperti itu biar adjustment nya itu ada di atas video yang kedua seperti itu ya biar enak dilihat nah kemudian di adjustment nya itu kita akan ke transform oh ya sebelum itu kita ke video yang kedua ini kita more nya kita lihat di link tunnya kita sambungin juga ke adjustment layer 1 yang disini ya guys ya yang ini nah jadi terus selanjutnya disini kita akan membuat dia itu animasi awalnya kita akan gedein dulu seperti ini nah disitu kita akan mainin animasi scale lagi ya atau bagian zoom nah disini nah kita akan tambahin keyframe dulu misalnya di pertengahan seperti ini nah di bagian yang tengah ini kita akan atur keyframe nya ini ada di tengah clip adjustment layer nya guys oke seperti itu ya di tengah seperti itu dan itu value nya gak akan kita ubah ya itu adalah value akhirnya nah value awalnya atau nilai awalnya keyframe awalnya dia itu saya akan tekan tambah lagi dan saya akan dia itu mengecil seperti ini saya akan kecilin nah di monitor nya gak berubah kita bisa geser-geser dulu timeline nya nah biar berubah seperti itu nah kalian bisa lihat kita itu akan mengecilkan clip nya tapi dia itu akan memunculkan bar hitam seperti itu nah misalnya kita gak mau seperti itu kita bisa ke video yang kedua yang ini kita seleksi terus kita aktifkan yang namanya tile link nya ini kita aktifin nah akan otomatis dia itu akan mengisi yang bar hitamnya itu menjadi clip yang sama tapi di mirror nah kalau kalian gak mau mirror kalian bisa setting di bagian tile link nya disitu kalian bisa buka disitu ada banyak settingan ya tapi untuk kali ini saya gak akan men-setting nya itu jadi secara default aja oke biar gak ribet nah saya akan juga aktifin motion blur nya sekalian aja oke terus kita kembali ke adjustment clip adjustment layer nah disitu di bagian keyframe yang pertama saya akan geser pentokin paling kiri seperti itu guys ya kita bisa lihat nah jadi seperti itu keyframe nya setelah saya geser paling kiri selanjutnya saya akan mengatur kurva editor nya nah untuk mengatur kurva editor nya saya akan seleksi kurva nya di bagian tengahnya itu saya akan seleksi yang ini untuk mengenai kurva editor kalian bisa lihat episode sebelum saya ya itu lebih jelasnya saya akan buat animasi seperti ini kenapa seperti ini karena saya akan membuatnya itu dari cepat ya ini cepat set melambat oke seperti itu saya akan seleksi root kembali nah jika kita lihat dari awal ya kita akan lihat dari sini ini coba kita playin saya akan render dulu biar lebih preview nya lebih mantep oke coba kita mainin oke seperti itu nah kalau kalian bisa lihat kalau kalian detail ngeliatnya di bagian kita akan menggunakan fitur maju frame by frame yang disini ya kiri kanan ini nah kalau kalian lihat di frame atau detik kedua nah dia itu apa ya animasinya itu ini gak sempurna guys kalian bisa lihat yang disini nah ini gak sempurna ini gak tau ini ngebug bagaimana tapi jika kita maju selangkah nah ini yang bener ini yang bener yang ini yang salah nih oke cara ngefikskannya gimana nah itu kita bisa pakai cara saya akan tambahnya akan saya besarin pakai yang fitur yang disini saya akan gedein seperti itu biar lebih jelas oke kita ke video yang awal disini ya nah di bagian video yang ini saya akan majuin playhead nya akan saya majuin satu frame ya tekan yang disini saya satu frame kemudian di video yang ini akan saya potong satu frame jadi saya akan geser ini sedikit nah seperti itu geser satu frame aja seperti itu nah apa yang akan terjadi kita bisa lihat kita akan geser lagi seperti ini dan kita bisa lihat nah ini transisinya udah lebih cakep oke tuh gak ada ngebug kalau yang tadi misalnya kita kembaliin ke awal seperti ini nah dia akan ngebug seperti ini gak enak banget dilihat ya kalau detail-detail ngeliatnya gitu oke untuk ngefiksekannya tadi ya kan yang ngebug itu di detik kedua nah kita maju satu frame terus di video yang ini kita geser potong satu frame oh sorry potong satu frame nah sampai seperti itu ya nah seperti itu modelnya oke jika udah kita akan coba preview lagi nah maka hasilnya akan lebih cakep oke seperti itu nah selanjutnya kita akan lanjutin lagi nah di adjustment clip yang ini kita bisa langsung masukin keyframe yang ketiga misalnya kita letakin aja dulu disini dimana kita mau bikin oops sorry kita akan bikin zoom out jadi saya akan kecilin ini saya akan kecilin mungkin segini ya kita bisa lihat dulu biar ter preview nah seperti itu terus keyframe yang ketiga ini saya akan mentokin paling kanan oke seperti itu kemudian saya akan ke kurva editor dan di bagian kurva yang kedua dan yang ketiga ini saya seleksi diantaranya terus saya pilih yang ini saya pilih lagi nah yang namanya easy in sampai model kurvanya seperti itu jadi dari lambat ke cepat ya seperti itu saya akan seleksi bagian root lagi nah coba kita play dari sini ya oke seperti itu nah kita akan sambungin dia ke video yang terakhir kita yang ketiga ini kita akan tekan tambah seperti biasa adjustment layer kita kembali ke root di adjustment layer nya itu kita samain durasinya dengan video yang ketiga kita seperti ini kemudian kita seleksi video yang ketiga kita ke more kita aktifin motion blur dan tiling nya dan kita link to ke adjustment layer 2 oke yang diatasnya itu kemudian kita ke adjustment clip yang ketiga ini kita buka transform nya kita akan masukin animasi scale tambahin keyframe disini nah untuk keyframe yang awal yaitu saya akan letakin di tengah nah di tengah sekitar segini dan itu value nya gak kita ubah karena itu animasi akhirnya animasi awalnya itu dia akan ngezoom saya akan gedein mungkin 1,8an dan itu akan saya geser paling kiri oke seperti itu nah jika udah kita bisa masuk ke kurva editor dan seleksi kurvanya dan pilih sampai dapetin kurva easy out seperti itu nah jika kita kembali ke root dan kita play dari sini kita coba nah seperti itu nah kalau kalian bisa detail lagi itu akan ada ngebug lagi di bagian yang ini di frame ke 4 atau detik ke 4 dia itu akan ngebug lagi seperti tadi seperti biasa untuk ngefiskannya saya akan zoom seperti ini dulu biar jelas oke dia akan ngebug ya di bagian detik ke 4 nah kalau kalian terjadi ngebug lagi seperti di awal nah kita bisa maju 1 frame nah setelah maju 1 frame yang frame yang ini saya akan potong sedikit seperti itu nah jika kita lihat nah dia akan lebih bagus lagi ya enggak ada ngebugnya lagi oke seperti itu saya akan kecilin coba kita play dari sini nah animasinya akan lebih mantep ya guys ya itu untuk kasus yang pertama jika udah kalian bisa langsung aja tekan export yang disini dan tekan aja export videonya nah kita akan lanjut ke kasus yang kedua ya Terima kasih.